Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan itu, Syahrul mengungkapkan fenomena perubahan iklim El Nino akan memberi dampak yang besar dalam pertanian Salah satu dampak terburuk adalah kekeringan yang menyebabkan gagal panen Namun, sejauh ini Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dan adaptasi dari situasi tersebut Di antaranya, mengidentifikasi dan mematakan daerah terdampak kekeringan Meski begitu, Syahrul menyebut kondisi ketersediaan pangan secara nasional aman Hal itu dapat dilihat dari jumlah sawah siap panen sekitar 800 ribu hektare per pula Juli 2023 Dikatakan Mentan, puncak El Nino dipergerakan akan terjadi pada Agustus dan September 2023 mendatang Untuk itu, masyarakat diminta tetap waspada karena ancaman kekeringan di depan mata Meskipun, menurutnya Kabupaten Bandenglang masih dalam kategori aman Al Nino ancamannya adalah kekeringan dan itu sudah dimulai bulan ini Juli Dan ternyata kita saksikan di belakang kita ini sawah-sawah masih dengan air yang penuh Saya baru dari Papua, baru dari Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Termasuk Panten hari ini, air kita masih cukup Tetapi kita tidak boleh pede Karena ancaman Al Nino atau kekeringan secara global, secara mendunia Menjadi ancaman yang diwarningkan oleh dunia bahwa ada sawah ekstrim Mentan menambahkan percepatan tanam harus dilakukan untuk mengejar target 1000 hektare per daerah Dengan harapan sebanyak 500 ribu hektare tanaman padi Mampu menyanggah kondisi ekstrim yang kapan saja bisa terjadi Ranggai Kaputera Jurnalis Bantan TV dari Pandeglang memberitakan